Kembali di Breaking News, pemirsa ratusan jemaah tarikat Naksabandiyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selasa pagi sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini berdasarkan penentuan satu syawal yang ditentukan oleh Majlis Fatwa Naksabandiyah. Ratusan jemaah tarikat Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara selasa pagi mulai mendatangi ponpes Darussofa untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dengan berdasarkan metode hisap komariah yang sudah melalui sidang Dewan Majlis Fatwa Naksabandiyah menentukan satu syawal 1445 Hijriah jatuh pada selasa 9 April 2024. Berdasarkan penentuan tersebut, ratusan jemaah tarikat Naksabandiyah melaksanakan sholat Idul Fitri lebih awal meski pemerintah belum menetapkan jatuhnya satu syawal. Sholat Itahur ini sendiri digelar di berbagai titik dan dipusatkan di Kecamatan Bandar Tinggi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Assalamualaikum, kita seluruh jemaah Torekan Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah menertingi pada hari ini kita sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, satu syawal 1445 Hijriah. Ini dihitung melalui hisap komariah yang senantiasa digunakan dalam Torekan Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah bahwa satu syawal 1445 Hijriah itu bertempatan pada hari ini selasa 9 April tahun 2024. Itu sudah dihitung oleh majlis patwa yang dipimpin oleh Tuan Guru kita Selaku Mursid, sudah diperlukan dan pada hari ini jemaah Torekan Naksabandiyah Al-Khalidiyah Jalaliyah di seluruh Indonesia serta melaksanakan sholat Idul Fitri. Meskipun memiliki perbedaan awal Ramadan dan awal syawal, Tarikat Naksabandiyah berharap hal ini tidak menjadi perdebatan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Asution, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!